Terima kasih telah menonton Asli malu saya Seperti gak ada kedalaman analisanya Seperti gak ada keilmuan bernegaranya Ambil gampangnya saja Toh rakyat gak banyak ngerti urusan beginian Sebentar om, hati-hati ngomong begitu Semua bisa berubah dalam hitungan bulan, bukan tahun Kembali ke persamaan level playing field Kesamaan cara bermain yang sedang Amerika tekan Cina ini Apa yang mau disamakan? Ideologi Amerika adalah demokrasi Ideologi Cina adalah komunisme Amerika adalah swasta murni atau disebut market driven Cina adalah government driven Cara mengelola ekonominya Amerika adalah capitalism Cina adalah state capitalism Ini level playing field Beda banget Amerika ingin menerapkan demokrasi sebagai landasan berdagang Dan menggunakan alat penekan tarif masuk tinggi Saat ini terlebih dahulu terhadap Cina Amerika sangat nanti dengan state capitalism Karena untuk menegakkan state capitalism Harus menggunakan state authoritarian Atau menggunakan kekuatan pemerintah represif tangan busi Menekan pasar Menggunakan kekuatan negara Negara seakan menjadi fasis Sehingga pasar bebas seakan tidak ada Itulah kapitalisme melihat state kapitalisme Melihat negara berbisnis berbasis BUMN Gaya heavy on government Dan less to private Atau semuanya pemerintah Dan kurangnya peran swasta adalah ideologi yang harus diterapkan Jika sebuah negara ingin menggunakan dana obornya Cina Harus government driven Itu banyak terjadi seperti di negara Sri Lanka Di negara-negara Afrika Papua New Guinea Dan banyak negara lainnya Framework demokrasi ekonomi Dan state driven economy Itu dua ideologi berbeda Yang menjadi titik awal perang dagang Ini perang baru dan senjatanya bukan bedil Tapi saat ini diawali dengan perang tarif dan perang dagang Lalu bagaimana melihat perang ini Bagi Indonesia Dan bagaimana solusinya Biar gampang Kita mau melihat negara mana Yang melakukan state kapitalisme Yaitu jika mau masuk sebuah negara Mereka minta government guarantee Negara mana Yang menggunakan swastanya pada saat deal B2B Tapi senatornya presidennya menekan Ikut menekan sebuah negara Itu kita harus mencurigai apa negara tersebut Jadi Indonesia sekali lagi Kedepan bagaimana Kalau saya secara pribadi Saya anti pasar bebas kapitalisme Semua sahabat saya tahu Bahwa saya anti state kapitalisme Jadi saya anti Amerika Saya anti Cina Saya anti IMF Dan saya anti Obor Lalu ideologi bisnis saya apa? Ideologi bisnis saya adalah ekonomi Pancasila Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah ekonomi berbasis fair trade Keadilan Bukan free trade Kembali ke topik perang dagang State kapitalisme dan swasta pasar bebas Tindakan Amerika melindungi swastanya Tindakan Cina melindungi komunismenya Indonesia sekali lagi Harus menerapkan ekonomi Pancasila berbasis fair trade Diawali dengan membangun kekuatan dalam negeri Membangun kekuatan sendiri Membangun tanpa uang asing Tanpa teknologi asing Stop menggunakan apapun berhubungan dengan asing Tidak ada istilah foreign direct investment Tidak ada istilah ekonomi bergantung pada asing Cukup membuat kebijakan ekonomi baru Berbasis produk lokal Terima kasih telah menonton! Su Terima kasih.